Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Sama tombol loncengnya juga Thank you Ini Ini payet batangnya warna mirabella Ini payet batang Kemudian seperti biasa Payet pasirnya Yang warna silver Biasanya kan aku mayet Langsung di brokat ya teman-teman Tapi hari ini aku coba Di kain hitam dulu Supaya teman-teman yang baru belajar Bisa melihat lebih jelas Gimana caranya Jadi aku pakai yang dua ini aja Biasanya aku taruh di kain gini Biar Lebih gampang kita ngambilnya Sebelum-sebelumnya teman-teman Kan aku udah buat Payet Bentuk Bunga Jadi kali ini aku coba dulu Bentuk Daun yang biasa aku praktekkan di brokat Yang biasa aku payet di brokat Yang pertama itu kita Sediakan dulu jarumnya Sama kita simpul ujungnya Kita tusuk benangnya dari bawah Misalnya gini Kemudian kita ikat Ini aku sengaja pakai yang Benangnya yang berwarna Supaya teman-teman bisa melihat Dan lebih gampang Kemudian Seperti biasa Seperti biasa Kita ambil Yang Ini Yang payet batang Tiga Payet silvernya Dua Ini sih bukan patokan Terserah teman-teman aja Semuanya Bisa Tiga banding Tiga banding tiga Tiga banding dua Terserah kita Kita tusuk Gini Kemudian kita ulangi Tiga banding Tiga banding Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita ikat ke bawah. Selesai. Bentuk daun begini bisa juga kita jadikan satu kelopak bunga. Misalnya yang ini kan sudah satu bentuk daun sebetulnya. Terus kita tambah di sini. Atau ini jadi lima daun atau empat daun. Kita kelilingi di sini supaya jadi bentuk bunga. Kemudian ini sudah selesai teman-teman ini hasilnya. Kemudian bentuk yang lain kita coba lagi. Kita tusuk dari bawah. Misalnya gini. Lalu kita ikat. Kita buat 3 banding 2. Sekali lagi teman-teman ini bukan patokan. Ini terserah kita saja. Bisa 3 banding 3. 3 banding 2. Terserah kita. Kita buat gini. Kita tusuk. Kita balikkan ke sini. Gini. Kemudian kita buat lagi. Kita buat ke sini. Kalau yang pertama tadi kan. Kita buat sebelah kiri dulu. Baru sebelah kanan. Selesai sebelah kiri. Baru sebelah kanan. Jadi ini kita ganti. Caranya sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nanti ketemu di atas. Gini. Gini. Kita buat 3 tingkat. Kalau mau dipadatkan juga boleh teman-teman. Tergantung budget kita. Tergantung permintaan customer kita. Dan tergantung kemauan kita. Oke gini. Terus kita buat di tengahnya 1. Ini bisa untuk daun-daunan. Misalnya kayak gini. Bisa gini juga. Oke. Terus kita buat lagi. Contohnya. Kita buat arah kesana dulu. Kita buat dulu daun yang agak besar. Misalnya gini. Gini. Ini kayaknya agak keras jadi agak payah. Disini aku pakai 4 banding 2. Karena ini daunnya lumayan besar. Begini. 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 Inget ya teman-teman. Memayat ini kita butuh latihan yang banyak. Supaya payetan kita lebih. Apa namanya. Lebih rapi dan tidak kaku gitu. Jadi kita harus sering-sering latihan. Jadi ini udah agak panjang. Kita buat dari sini. Sebelah sini. Kita ikuti sampai bawah. Begini. Kalau kita memayatnya dari atas. Berarti kita duluankan yang warna silver. Kalau kita memayatnya tadi dari bawah. Kita duluankan yang warna mirabella. Gini. Buat teman-teman yang udah subscribe youtube channel aku. Terima kasih. Terima kasih untuk dukungannya. Semoga kalian juga sukses. Semoga kalian banyak rezeki. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe. Barangkali di video aku. Ada tutorial-tutorial yang bisa bermanfaat untuk kalian. Silahkan di subscribe. Bantu subscribe. Kita sama-sama belajar. Apa yang aku tahu aku share. Oke teman-teman. Begini. Kita ikuti sampai ke bawah. Oke. 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 Udah mulai nampak bentuknya. Udah mulai. kalau misalnya kita mau nambahkan mutiara disini boleh tapi kalau kita mau pure semuanya payet gini berarti kita sambungkan lagi kemari biar payetnya pull hasilnya gini bentuk daunnya gini kita tinggal ikat tapi jangan lupa kita balikkan ke bawah biar pas gunting benangnya di bawah hasilnya ini ini bentuk daun ini boleh kita gabungkan jadi satu kelopak bunga dan boleh juga kita buat disela-sela kelopak bunga yang ini juga boleh persi yang ini juga boleh tapi kalau bentuknya yang daun kayak gini boleh kemudian nanti di tengah ini bisa kita tambahkan payetnya satu-satu biar kayak bentuk daun betulan dia oke teman-teman sekian untuk video hari ini semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mempraktekannya semoga ilmunya dapat sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati